Cerita novel Perintah Kaisar Nagabab 2268-2273 Jangan lupa subscribe, like and comment ya, yuk gas ken lur Tuan Chen, cinta saja apa yang ingin anda ketahui Tidak ada yang tidak saya ketahui tentang delapan alam rahasia besar Hou Zhen berkata dengan percaya saat dia berjalan keluar dari tanah keluarga G Saudara Hou, saya tidak tahu apa aturan dari konferensi alam rahasia ini Dan kekuatan seperti apa yang dapat dicapai oleh para master di alam rahasia ini Tanya Chen Ping, Tuan Chen, anda bisa memanggil saya monyet, jadi anda bisa mencapai lebih dekat Hou Zhen tersenyum ringan, dan kemudian melanjutkan Konferensi dunia rahasia ini belum diadakan selama bertahun-tahun Kali ini memulai kembali konferensi dunia rahasia Itu harus diikuti oleh energi spiritual dunia, pemulihan ada hubungannya dengan itu Aturan konferensi rana rahasia sangat sederhana Yaitu, setiap rana rahasia mengirim 10 murid, dan generasi muda diperlukan Saat itu, akan ada 10 arena, dan mereka akan bersaing secara bergiliran Jika 1 orang jika anda membangun, anda dapat memilih arena lain untuk bertarung Dan pihak yang akan menang di puncak arena Tetapi jika anda 3 kali berturut-turut, orang ini juga akan tersingkir Dan jika seseorang dapat ditemukan dari awal di akhir arena Orang itu akan dimasukkan dalam billboard Orang-orang yang dapat dimasukkan dalam billboard semuanya jenius yang berbakat dan gigih Sejauh ini, ada 5 daftar master di billboard Hasil kompetisi ditentukan sesuai dengan jumlah kemenangan akhir dari masing-masing rana rahasia-rahasia Dan 3 peringkat akan dibagi Dan 5 alam rahasia yang tersisa akan mengambil sumber daya dan mendistribusikannya ke 3 alam rahasia teratas Tapi saya mendengar bahwa Seng Hui yang nomor studi billboard Seharusnya sudah mencapai puncak rana gangguan sekarang, kan? Ho Zen memperkenalkan Chen Ping dengan sangat baik Baik, saya khawatir Chen Ping tidak akan mengerti Perhatian dibagi menjadi prajurit Itu akan menjadi kekuatan puncak dewa perang Chen Ping sekarang adalah kekuatan dari 3 alam pengali perhatian Tetapi tidak masalah untuk belajar dengan seniman bela diri dari puncak dewa yang dia bayangkan Faktanya, Chen Ping tidak tahu bahwa dia pada dasarnya bisa bertarung melintasi suatu wilayah yang luas melawan para pejuang dunia sekuler Tetapi jika dia adalah seorang kultifator, kekuatan Chen Ping tidak akan mampu melewati rentang yang begitu besar Dibutuhkan Chen Ping selalu bertarung dengan para pejuang di dunia sekuler Dan mereka bertarung dengan cepat Yang membuat Chen Ping secara keliru berpikir bahwa dia dapat melakukan hal yang sama ketika menghadapi pembudidaya abadi Tuan Chen perlu terlalu khawatir, misatalnya Meskipun Seng Hui kuat, Tuan Chen mungkin tidak bertemu dengannya Lagi pula, begitu banyak orang yang ditentukan oleh lotere Hou Zen berpikir bahwa Chen Ping takut ketika dia mendengar puncak gangguan Yah, sangat bermanfaat Seperti semua orang tahu, Chen Ping tidak takut, tetapi diam-diam bahagia di hati Mereka bertiga berjalan dan berjalan Sementara Chen Ping melihat ke arah Gobi yang luas dan tidak bisa menahan Alam rahasia gerbang Anda begitu, saya khawatir hanya ada sedikit saja Bagaimana Anda mengolahnya Bagaimana Anda bisa mengolahnya Dapatkah kamu menahan diri berkultivasi perlahan-lahan hanya dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi Tuan Chen tidak tahu, tidak ada banyak sumber daya di alam rahasia Atau mereka tidak akan menumbuhkan keluarga pendukung di dunia sekuler Selain menunggu pemulihan energi spiritual, keluarga penganahan ini juga mengumpulkan sumber daya dan mengirimnya ke alam rahasia Energi spiritual, alam rahasia monster yang telah ditutup, diperkirakan juga telah dibuka Hou Zen menghela nafas, rahasia alam monster-monster, Chen Ping sangat terkejut Kenapa masih ada alam rahasia monster bis? Aku tahu ini, Geyuhan mendengar ini, dan segera berkata Alam rahasia monster bis dulunya adalah area sumber daya dari delapan alam rahasia besar Orang-orang dari delapan alam rahasia besar dapat pergi ke alam rahasia Monster bis untuk berburu dan membunuh monster Tetapi dengan pemulihan energi spiritual yang mendekat Masing-masing untuk menjaga kekuatan Great Secret Realm Mereka jarang pergi ke Secret Realm of Monster Bis Pintu masuk ke Secret Realm Monster Bis ditutup Saya mendengar bahwa itu dimulai kembali beberapa waktu lalu Saya tidak tahu apa yang terjadi pada alam rahasia monster bis Dia telah tumbuh banyak juga Saya katakan dua hari yang lalu untuk melihatnya Tapi ayahku tidak mengizinkanku Chen Jing mendengarkan dengan tenang Ekspresi terkejut di matanya Dia tidak menyangka akan ada dunia monster misterius Untuk berburu di delapan alam rahasia Ini agak seperti tempat berburu yang dibangun khusus oleh keluarga kerajaan Pada saat ini, semakin Chen Ping memikirkannya Semakin dia merasa bahwa orang yang menciptakan delapan alam rahasia ini tidak sederhana Dan delapan alam rahasia ini adalah tidak seperti tempat perlindungan Monyet, di mana alam rahasia monster bis ini? Bisakah saya pergi dan melihatnya? Chen Ping menjadi tertarik pada ranah rahasia monster bis Alam rahasia penuh dengan monster Tontonan macam apa ini? Ini, Hou Zen mengerutkan kening Wajahnya menunjukkan rasa malu Di sisi lain, G.Yuhan sedikit bersemangat dan berkata Oke, ayo pergi dan lihat Tuan Chen, tuanku berkata bahwa alam rahasia monster telah dikunjungi oleh orang-orang selama bertahun-tahun Itu pasti sangat berbahaya untuk pergi ke sana dengan gegabuh sekarang Hou Zen He membuju Chen Ping Mari kita lihat saja Jika ada bahaya, segera kembali Chen Ping tidak berencana untuk tinggal di alam rahasia monster bis untuk waktu yang lama Bagaimanapun, kekuatannya saat ini tidak memungkinkan dia Lihat dirimu pengecut Ayo teleportasi Lihat saja dan kembali Apa bahayanya? G.Yuhan memberi Hou Zen pandangan kosong pada saat ini Melihat ini, Hou Zen menggertakkan giginya dan berkata Oke, ayo pergi dan lihat Kita akan segera kembali Setelah selesai berbicara Hou Zen membawa Chen Ping dan G.Yuhan menuju gundukan pasir Segera, Chen Ping dan tiga lainnya berdiri di gundukan pasir Dan Hou Zen membaca formula ajaib Disertai dengan kilatan cahaya putih Chen Ping hanya merasa matanya gelap Dan ketika dia membuka matanya Dia menemukan itu Dia sudah berada di tempat lain Ini adalah susunan teleportasi Chen Ping bertanya dengan heran Iya, ada banyak formasi teleportasi di setiap ranah rahasia Tetapi semuanya disamarkan Bukit pasir tempat kita berada sekarang sebenarnya adalah formasi teleportasi Selama Anda membaca formula ajaib Anda dapat pergi ke ranah rahasia Anda Mau Kata Hou Zen Kalau begitu, bisakah kita juga berteleportasi ke alam rahasia gerbang guntur? Chen Ping memikirkan ibunya Yang seharusnya masih berada di Zixiao Mansion saat ini Tentu saja, selama formulanya sedikit diubah Itu dapat diteleportasi ke ranah rahasia gerbang guntur Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Chen di ranah rahasia gerbang guntur Ini sangat berbahaya Untuk bergegas ke alam rahasia lainnya Hou Zen bertanya Oh, tidak apa-apa Saya hanya bertanya dengan santai Chen Ping tersenyum ringan Lalu melihat sekeliling Dan menemukan bahwa di depan mereka adalah pegunungan yang megah Terus menerus Ada hutan lebat di mana-mana Dan raungan monster dari waktu ke waktu datang dari kejauhan Tuan Chen Ini adalah pegunungan monster bis Saya mendengar bahwa di kedalaman pegunungan ini Ada raja binatang yang duduk di kota dan memimpin semua monster Saya tidak tahu apakah itu benar Kata Hou Zen Bisakah kita naik gunung untuk melihatnya Chen Ping memandang pegunungan monster bis Merasakan nafas pegunungan Dan sedikit bersemangat Anda harus tahu bahwa monster-monster ini Semuanya adalah sumber daya budidaya yang sangat baik Tuan Chen Kami hanya bisa berjalan di kaki gunung Kami tidak boleh masuk terlalu dalam Karena setelah bertahun-tahun Kami tidak tahu seberapa jauh monster itu berkembang Jika ada bahaya Kami takut itu akan terjadi Kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta bantuan di sini Hou Zen mengingatkan Oke Begitu Chen Ping selesai dan mulai berjalan di kaki gunung Tiba-tiba Bayangan hitam keluar dari semak-semak Dan langsung menuju wajah Chen Ping Tepat ketika Chen Ping hendak menembak Mata Hou Zen cepat dan tangannya cepat Dan dia langsung menembakkan pisau terbang di tangannya Dan kemudian memakukan bayangan hitam ke pohon Baru pada saat itulah Chen Ping melihat dengan jelas Bahwa bayangan tadi ternyata adalah tikus besar dengan bentuk anjing serigala Tuan Chen Tahi lalat jenis ini adalah yang paling menjengkelkan Ada banyak tahi lalat seperti itu di seluruh pegunungan monster bis Meskipun mereka tidak kuat Mereka suka menyelinap menyerang orang Levelnya terlalu rendah Jadi jarang Seseorang menginginkannya Jika kamu bertemu dengan kelompok tahi lalat Kamu akan menjijikan Hou Zen memperkenalkannya kepada Chen Ping Dan jelas bahwa Hou Zen membenci dan membenci tahi lalat di wajahnya Chen Ping tersenyum sedikit Sepertinya tikus ini adalah pria yang dibenci di mana-mana Ketiga Chen Ping berjalan sebentar Dan tiba-tiba mendengar suara pertempuran tidak jauh Dan ketiganya buru-buru mengikuti suara untuk menemukannya Saya menemukan bahwa beberapa orang sedang mengepung serigala api Dan saya melihat api merah keluar dari serigala Dan bola api terus-menerus disemprotkan dari mulutnya Beberapa orang sedikit malu dengan serigala api Tetapi pada akhirnya mereka membunuh serigala api Dan mengeluarkan pil binatang merah Ketika Chen Ping melihat orang yang mengeluarkan pil binatang itu Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut Karena ini adalah Jin Yuan yang baru saja meninggalkan keluarga Ke Siapa? Li Cik, keluar untukku Setelah Jin Yuan menyingkirkan pil binatang serigala api Dia tiba-tiba tampak terpana dan berkata dengan keras Jelas, Jin Yuan ini telah menemukan Chen Ping dan yang lainnya Ketika ketiga Chen Ping melihat ini Mereka hanya bisa keluar dari tempat persembunyian Ketika dia melihat Chen Ping dan yang lainnya Ekspresi Jin Yuan melunak Lagi pula, di dunia monster rahasia ini Yang paling menakutkan bukanlah monster Tetapi manusia Karena sering terjadi insiden penjambretan Saya akhirnya membunuh monster itu sendiri Dan saya mendapatkan pil binatang Akhirnya diambil oleh orang-orang dari alam rahasia lainnya Tuan muda Jin benar-benar beruntung Di tepi pegunungan ini Kamu benar-benar dapat bertemu monster seperti serigala api Hou Zen berkata kepada Jin Yuan sambil tersenyum Monyet, aku khawatir kamu membawa mereka berdua ke alam monster misterius ini Kan, hanya kalian bertiga yang berani datang ke sini Tuan Chen ingin melihat alam rahasia monster Jadi kita lihat saja dan segera kembali Hou Zen menjelaskan Karena aku di sini Kenapa kamu terburu-buru untuk kembali Kebetulan kalian bertiga mengikutiku Jadi lebih aman Sedikit, itu lebih baik daripada berlari tanpa hasil Jin Yuan akan membawa Chen Ping dan ketiganya untuk memburu monster Namun, di benak Jin Yuan Chen Ping mengerti bahwa dia ingin menciptakan kesempatan untuk bergaul dengan Ge Yuan Dan juga ingin menunjukkan keagungan Ge Yuan dalam berburu monster Kalau tidak, bagaimana bisa Jin Yuan membawa mereka dengan kebaikan seperti itu Dan memberi mereka pil binatang buas Ini, Hou Zen memandang Chen Ping, dia tidak ingin langsung menolak kebaikan Jin Yuan Bagaimanapun juga, pihak lain adalah Tuan Muda Tertua dari Pavilion Zanyu Karena Tuan Muda Jin berkata demikian, maka mari kita ikuti Tuan Muda Jin untuk mengotori tangan kita Kata Chen Ping, bahkan, Chen Ping sendiri juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu di alam rahasia monster-monster ini untuk melihat seberapa kuat kekuatan monster di pegunungan monster ini Ge Yuan awalnya tidak ingin setuju, tetapi melihat bahwa Chen Ping mengatakannya, dia hanya bisa mengangguk setuju Jin Yuan Jian setuju, dengan senyum di wajahnya, dia melambaikan tangannya dan berkata Ayo masuk, monster di luar semuanya sampah, dan mereka tidak cukup untuk menggerakkan otot dan tulang mereka Jin Yuan memimpin kerumunan menuju kedalaman pegunungan, dan Hou Zen menjadi sedikit bubuk Dengan pendalaman yang terus-menerus, napas yang semakin kuat datang dari sekeliling, yang Chen Ping juga mengerutkan kening Tetapi ketika semua orang tidak jauh, tiba-tiba Jin Yuan mengangkat tangegannya Dan semua orang, setelah beberapa, bawahan itu kembali Saya tidak melihatnya dengan jelas, pelayan itu melaporkan, kalau mari kita mengambil jalan memutar dan meninggalkan mereka sendiri Jin Yuan berniat mengambil jalan memutar, dia tidak ingin berkonflik dengan orang lain di alam rahasia saat ini Dibandingkan dengan baru tiba di sini, saya belum mendapatkan pil binatang apapun Jika ada konflik dan kerusakan, itu tidak sepadan Pada saat ini, Chen Ping berkata perlahan, Jin Yuan kenal dan kemudian selusin aura mengelilinginya Langsung mengelilingi Jin Yuan dan yang lainnya Chen Ping sedikit terkejut ketika melihat orang itu datang Karena orang yang Chen Ping, Lu Chang yang pernah bertemu di Pulau Penglai Lu Chang juga melihat Chen Ping, dan ekspresinya sedikit terkejut Dia tidak berharap Chen Ping muncul di tempat ini Anda harus tahu bahwa tempat ini milik tanah sumber daya dari delapan alam rahasia besar Dan hanya orang-orang dari delapan alam rahasia besar yang bisa masuk Dan Chen Ping, yang hanya dari dunia sekuler Benar-benar datang ke alam rahasia monster, yang membuat Lu Chang sangat terkejut Ternyata itu adalah putra tertua Lu dari Kastil Wanning Moon Aku tidak menyangka bahwa alam rahasia monster baru saja dibuka Dan membawa orang untuk berburu monster Setelah Jin Yuan melihat Lu Chang, dia, dengan rasa hormat dan salam kenal Bukankah itu sama untuk putra tertua Jin, aku tidak sabar untuk datang Lu Chang berkata dengan senyum dingin Saya baru saja tiba, dan saya belum bertemu monster apapun Saya tidak tahu apa yang telah diperoleh Master Lu Jin Yuan bertanya, Lu Hang dia menggelengkan kepalanya Saya baru saja tiba, dan saya tidak mendapatkan satupun pil binatang buas Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak melakukannya Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu monster apa yang ada di dalamnya Alam misterius ini telah tumbuh menjadi terlihat seperti Mari bersatu bersama, dan jika kita bertemu monster tingkat tinggi Kita masih bisa menghadapi mereka Jin Yuan mengambil inisiatif untuk mengikuti Lu Chang dan mengusulkan untuk pergi bersama Bagaimanapun, alam misteri monster bis ini telah disegel selama bertahun-tahun Tidak ada yang tahu apa bahayanya Jin Yuan sendiri tahu bahaya dari pegunungan monster bis ini Lu Chang ragu-ragu untuk beberapa saat Tetapi setelah melihat Chen Ping, dia mengangguk dan berkata Ya, tapi mari kita lanjutkan Kita akan membagi akun untuk pil binatang yang kita dapatkan Monster tingkat tinggi, Jin Yuan tersenyum dan dengan senang hati setuju Kali ini, tim bertambah banyak, dan Lu Chang mendekati Chen Ping secara acak Chen Ping melihat Lu Chang, dan menemukan bahwa kekuatan Lu Chang saat ini jauh lebih baik Daripada ketika dia berada di Pulau Penglai, dan semangat seluruh orang berbeda Dapat dilihat bahwa di dunia sekuler, penindasan hukum langit dan bumi masih sangat serius Tuan Lu Hou Zen melihat Lu Chang mendekat dan buru-buru menyapa Lu Chang hanya mengangguk sedikit, lalu menatap Chen Ping dan berkata Aku tidak menyangka kamu muncul di sini, sungguh mengejutkan Aku juga terkejut melihatmu di sini, Chen Ping tersenyum ringan Kali ini, Hou Zen di samping sangat terkejut dan berkata Tuan Chen, Anda kenal Lu Gongsi? Yah, saya baru bertemu sekali sebelumnya, Chen Ping mengangguk Aku sangat ingin tahu, bagaimana mungkin kamu, seorang kultifator lepas di dunia sekuler Memenuhi syarat untuk memasuki dunia monster misterius ini Lu Chang bertanya dengan bingung Tuan Lu, Tuan Chen adalah anggota keluarga G kami sekarang Dan tentu saja dia memenuhi syarat untuk memasuki dunia monster secara misterius Pada saat ini, G Yuhan angkat bicara Lu Chang melirik G Yuhan, hanya tersenyum ringan, tidak mengatakan apa-apa Kelompok itu terus masuk lebih dalam ke pegunungan monster bis Dan mereka akan menghadapi beberapa monster tingkat rendah di jalan Tetapi mereka semua terbunuh dalam sekejap Untuk monster dan binatang buas tingkat rendah, anak-anak ini menghina Tunggu sebentar, sama seperti semua orang dengan hati-hati berjalan menuju kedalaman pegunungan monster bis Chen Ping tiba-tiba berteriak dengan ekspresi serius, menyebabkan semua orang berhenti Apa yang kamu lakukan? Nak, kenapa kamu berhenti? Jin Yuhan berbalik, menatap Chen Ping dan bertanya Chen Ping mengabaikannya, tetapi menutup matanya sedikit Dan kesadarannya mulai menyebar dengan cepat Meskipun kekuatan Chen Ping belum tentu setinggi Jin Yuhan ini Tetapi indra kedewaannya jauh lebih kuat dari mereka Ketika Jin Yuhan melihat Chen Ping mengabaikannya, dia langsung marah Dia pergi untuk memberi pelajaran pada Chen Ping, tetapi dihentikan oleh Lu Chang Lu Chang memandang Chen Ping, dan wajahnya tampak tidak terlalu tampan Lu Chang berada di Pulau Penglai dan telah melihat kekuatan Chen Ping dengan matanya sendiri Dia tahu bahwa meskipun Chen Ping hanyalah seorang kultifator lepas di dunia sekuler Kekuatannya tidak rendah Kita tidak bisa maju, ada bahaya di depan Chen Ping perlahan membuka matanya dan mengingatkan Apa bahayanya? Kenapa aku tidak merasakannya? Mungkinkah kamu adalah pria yang terganggu oleh tiga alam? Dan kekuatan kesadarannya lebih kuat dariku Aku tidak merasakannya sama sekali, tapi kamu bilang ada bahaya di depan Jin Yuhan tidak setuju Jika kamu tidak percaya kata-kata Chen Ping Jika ada monster tingkat tinggi di depanmu Jika itu berbahaya, dia pasti sudah merasakannya Aku hanya mengatakannya dengan santai, percaya atau tidak Chen Ping hanya tersenyum ringan ketika dia melihat bahwa Jin Yuhan tidak percaya Akan aneh jika aku mempercayaimu Jin Yuhan mendengus dingin, siap memimpin orang untuk melangkah lebih jauh Tetapi Chen Ping berhenti dengan Hou Zhen dan Giyuhan Tidak berencana untuk melangkah lebih jauh Melihat ini, Lu Chang bahkan tidak bergerak, yang mengejutkan Jin Yuhan Tuan muda Lu, kamu tidak percaya kata-kata orang ini Kan, bisakah kamu merasakannya, apakah anda dalam bahaya Bisakah kamu merasakan keberadaan monster tingkat tinggi Saya pikir dia hanya berbicara omong kosong, tidak ada bahaya sama sekali Jin Yuhan bertanya pada Lu Chang Ku rasa lebih baik berhati-hati, dan kirim dua orang untuk menyelidiki Kata Lu Chang hati-hati, tidak apa-apa Jin Yuhan menganggup, dan kemudian memerintahkan kedua pria itu Untuk pergi ke depan untuk menjelajahi jalan Meskipun kedua pria ini juga sangat takut Mereka tidak berani melanggar perintah Jadi mereka hanya bisa dengan hati-hati menjelajahi jalan ke depan Setelah sekitar 10 menit, mereka masih tidak melihatnya Ada sesuatu, Jin Yuhan mencibir dan berkata Begitu, tidak ada bahaya sama sekali Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakuti Melihat bahwa Benar-benar tidak ada gerakan Lu Chang juga santai dan bersiap untuk membawa orang untuk bergerak maju Tetapi pada saat ini, dua jeritan tiba-tiba datang Yang sangat menakutkan Jin Yuhan dan Lu Chang, yang berencana untuk pergi Seketika Segera setelah itu, raungan bergema di langit Dan bumi mulai bergetar Kali ini, wajah semua orang menjadi sangat jelek Mendekati, dan kecepatannya sangat cepat Hampir dalam sekejap mata Itu di depan semua orang, sebelum Semua orang melihat monster apa itu Mereka merasakan gelombang panas datang Diikuti oleh embusan angin Jadi semua orang marah Shen dan Tian menstabilkan tubuhnya Tetapi pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya tumbang oleh angin kencang Dan kemudian menghilang Segera Chen Ping dan pohon-pohon di sekitar mereka semua tertiup angin Sebuah ruang terbuka besar muncul Dan penampilan monster itu juga terekspos di depan semua orang Monster itu yang Tian meraung lagi Chen Ping melihat bahwa monster ini ternyata adalah harimau besar Dan harimau itu terbakar api Dan itu sedikit mirip dengan serigala api yang dia temui Namun, harimau ini jauh lebih besar dari serigala api Dan auranya bahkan lebih menakutkan Flaming Tiger Flaming Tiger Melihat monster ini Houzen gemetar seluruh Dan pidatonya menjadi gagap Melihat penampilan Houzen Chen Ping merasa sedikit aneh Meskipun napas harimau yang menyala ini menakutkan dan kekuatannya jelas tidak ragu-ragu Tetapi dengan begitu banyak dari mereka Bukankah Houzen harus takut akan hal ini? Monyet, mengapa kamu begitu takut? Apakah harimau yang menyala ini sangat kuat? Chen Ping bertanya dengan tidak jelas Chen tidak tahu Harimau yang menyala ini adalah raja binatang buas Dan bagian dari pegunungan monster ini seharusnya menjadi wilayah harimau yang menyala ini Namun, dia mampu memanggil ratusan monster Dan jika ada gelombang binatang buas Kita bahkan mungkin tidak memiliki tulang yang tersisa Houzen menjelaskan kepada Chen Ping Chen Ping mengerti setelah mendengar ini Ternyata yang ditakuti oleh Houzen bukanlah Flaming Tiger Melainkan monster lain yang dipanggil Flaming Tiger Pada saat ini, ketika Jin Yuan dan Lu Chang melihat harimau yang menyala Ekspresi di wajah mereka juga sangat panik Keduanya saling memandang Dan kemudian berteriak keras Ayo lakukan bersama, bunuh harimau yang menyala ini secepat mungkin Dan jangan biarkan dia memanggil monster lain Setelah berbicara, Jin Yuan dan Lu Chang menghadapi harimau yang menyala di waktu yang sama Mulailah Dan orang-orang yang mereka bawa juga bergegas Jika mereka tidak dapat membunuh harimau yang menyala untuk pertama kalinya Dan menunggu harimau yang menyala untuk memanggil monster lain Maka mereka tidak akan memiliki kesempatan Di hadapan serangan orang banyak, harimau yang menyala meraung keras Baskom darah tiba-tiba terbuka Dan nyala api menyembur keluar Dengan aura yang menakutkan Nyala api itu langsung menelan dua murid kastil bulan yang memudar Dan langsung membakar mereka Menjadi abu Lu Chang tidak punya waktu untuk memeriksa bawahannya Dan pedang panjang di tangannya Menusuk leher harimau api dengan ganas Jin Yuan juga menembak pada saat yang sama Dan beberapa pisau terbang yang memancarkan cahaya langsung menuju ke harimau yang menyala Harimau yang menyala itu sepertinya merasakan bahaya Dan ekornya yang tebal dan panjang tiba-tiba membanting keras dan menamparkan tubuh Lu Chang Membuat Lu Chang terbang keluar Dan semua pisau terbang Jin Yuan mengenai harimau yang menyala itu Setelah suara nyaring dan semburan api Semua pisau terbang itu terpental Meskipun tidak melukai harimau api Itu juga menyebabkan harimau api menderita dan mengau Dan kemudian ekornya seperti cambuk baja Terus menerus mencambuk mereka yang mendekatinya Cakar harimau besar tidak terkalahkan Dan kepala seseorang dapat dihancurkan dengan satu tamparan Dalam sekejap mata Beberapa orang di pavilion Zanyu tewas di bawah harimau yang menyala-nyala itu Chen Ping, bukankah kamu hanya ingin menonton pertunjukan? Jin Yuan meraung marah ketika dia melihat ketiga Chen Ping tidak bergerak Ketika Lu Chang melihat Chen Ping dan mereka bertiga melakukan sesuatu Dia juga sedikit marah berkata Jika kita semua mati, kamu tidak akan bisa melarikan diri di bawah harimau yang menyala-nyala ini Setelah mengatakan ini, Chen Ping berbaring tangannya Dan pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ping Segera setelah kristal naga berkedip Kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul Dan pedang pembunuh naga Chen Ping memancarkan cahaya yang menyilaukan Seekor naga emas hantu mulai perlahan muncul di belakang Chen Ping Flame Tiger yang awalnya arogan dan ganas tiba-tiba membeku setelah melihat naga emas di belakang Chen Ping Dan kemudian ada sedikit kepanikan di matanya Setelah mengaum, harimau api berbalik dan berlari Aku tidak boleh membiarkannya kabur Jin Yuan berkata bahwa dia akan mengejar Tetapi dihentikan oleh Lu Chang Lan Berhenti mengejar? Monster semacam ini? Kita tidak bisa mengejar Ayo pergi dari sini secepat mungkin Kalau tidak tidak ada yang bisa pergi Lu Chang mengikuti Jin Yuan dan berkata Terima kasih telah menonton!